Bertahun-tahun sudah tiang panjang monorail ini terbengkalai. Untuk menghidupkan kembali hingga menjadi sebuah moda transportasi massal dibutuhkan dana sekitar 7 triliun rupiah. Dana tersebut dibutuhkan untuk pengembangan rute green line dengan jalur Semanggi, Kasab Langka, Kuningan Sudirman, Karet, Semanggi, serta jalur Blue Line yang meniputi jalur kampung Melayu hingga Mall Taman Anggrek. Dari dana sebesar 7 triliun itu PT Jakarta Monorail sendiri memastikan harga yang harus dibayarkan masyarakat alias tiket tidak lebih dari 9.500 rupiah. Namun daya tersebut akan dibedakan sesuai dengan jarak tempuh pengguna monorail. Existing baru monorail ini tiket paksa yang kita adanya pada pasal kesangkutan monorail ini. Proyek monorail ini sempat berhenti dengan alasan tidak ada investor. Namun saat ini sejumlah investor sudah mulai melirik. Di antaranya Ortus Holdings yang sudah menanam modal sebesar 90% dari yang dibutuhkan. Kalau untuk rugi itu kan sebuah pengusaha dan sebuah investasi, return atau ekonomik segala macam sudah masuk ke dalam hitungan kami. Tapi ya pastinya adalah. Proyek yang akan dikerjakan oleh PT Jakarta Monorail merupakan proyek lanjutan dari monorail terdahulu. Proyek monorail tersebut juga sudah memiliki blueprint. Dengan demikian monorail dapat langsung dibangun tanpa perlu melakukan kajian ulang. Selain itu desain lama monorail juga telah memiliki pola makrotransportasi Jakarta. Meski sempat terbengkalai di tahun 2007, pembangunan monorail sepertinya menggeliat ke Bali di tahun 2013 ini. Dan PT Jakarta Monorail masih bisa menggunakan tiang-tiang panjang ini asal ia mau membayar nilai pembangunan kepada perusahaan yang membangun tiang-tiang ini terdahulu. Namun untuk menuju itu semua perlu diadakan cek fisik di mana itu baru bisa dilakukan sekitar 1 hingga 2 bulan ke depan. 5 tahun lebih mangkrak tanpa perawatan membuat tiang panjang pastinya terlihat tidak maksimal. Sebelum proyek dimulai akan dilakukan sejumlah pemeriksaan terkait kerusakan fisik yang terjadi. Hasil pengecekan juga akan mempengaruhi nilai ganti rugi yang akan dibayarkan PT Jakarta Monorail kepada PT Adikarya selaku kontraktor pembangunan terdahulu. Reni Risti, Reza Ramadan, Jakarta